Rata-rata manusia di dunia ini bisa mengetik 40-50 kata per menit. Nah, di video kali ini gue mau kasih tips buat kalian biar gimana caranya bisa ngetik dengan lebih cepat. Apa aja tipsnya? Yuk, tonton terus sampai habis. Tips yang pertama adalah memperhatikan postur tubuh. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan kalau dengan posisi yang benar pasti akan lebih baik. Contohnya, kalian misalkan nge-gym, atau kalian main piano, atau kalian memasak, dan lain-lain. Semua keterampilan itu kalau kalian lakukan dengan postur tubuh yang baik, pasti akan lebih efektif juga. Nah, yang pertama yang kalian perlu perhatikan adalah posisi duduk kalian. Yang pertama, kalian gunakan kursi yang proper, kursi yang baik. Jangan mengetik sambil berdiri ataupun sambil jongkok. Jangan. Kalian duduk di kursi yang baik, kalau misalkan kursi kalian bisa di-adjust, kalian adjust dulu. Kalian kurang naik atau kurang turun. Kalian adjust dulu sampai benar-benar nyaman. Kaki kalian juga lurus, jangan disilang-silang, jangan diangkat satu, dan sebagainya. Nah, yang terpenting adalah posisi tangan kalian. Tangan kalian jangan sampai terlalu melayang ke keyboard, ataupun terlalu bawah. Jadi, jangan terlalu nunduk seperti ini, jangan terlalu melayang juga. Posisi yang benar adalah seperti ini. Jadi, yang sedikit melayang adalah jari-jari kalian. Kalau terlalu melayang, terlalu naik, pasti akan bikin capek. Kalau terlalu nunduk, juga nggak akan bisa ngetik kalian jadi cepat. Jadi, intinya posisikan tubuh kalian senyaman mungkin, seenak mungkin, supaya kalian bisa mengetik dengan efektif. Untuk posisi keyboard juga diperhatikan. Pastikan keyboardnya lurus, jangan miring-miring seperti yang kalian lihat di gaming. Dan juga untuk ketinggian, kalian bisa posisikan senyaman mungkin. Tapi biasanya yang enak, kalian adjust untuk ditinggiin. Jadi, biasanya di bagian bawah keyboard itu, ada seperti kakinya yang kalian bisa angkat. Dan posisi miring seperti ini, biasanya lebih nyaman dibandingkan posisi rata. Oke, tips yang kedua, kita langsung masuk ke teknik mengetik. Nah, untuk style mengetik ini, gue saranin kalian untuk cari style kalian sendiri. Semua orang bilang teknik mengetik 10 dengan 10 jari itu adalah teknik yang benar dan paling cepat. Sebetulnya nggak. Gue sendiri pun nggak ngikutin untuk teknik mengetik 10 jari. Jadi, teknik mengetik 10 jari itu adalah sebenarnya teknik yang disarankan untuk pemula. Buat kalian yang belum pernah nyentuh keyboard sama sekali gitu. Untuk mengetik dengan lebih cepat dan lebih efektif gitu. Jadi, teknik 10 jari ini gue sarankan sebenarnya untuk pemula yang benar-benar masih buta banget. Yang belum pernah mengetik dari awal sama sekali gitu. Tapi, buat kalian yang mungkin udah sering main game atau mungkin kalian udah sering mengetik dengan gaya kalian sendiri, gunakan teruskan style kalian itu. Pakai, kalian kembangin nanti kalian akan bisa mengetik dengan cepat dengan style kalian sendiri. Jadi, kalau kalian sudah punya style mengetik sendiri, jangan kalian terpaku dengan, oh, saya harus ngikutin style 10 jari. Lalu, kalian ubah gaya style mengetik kalian. Jangan ya, jangan seperti itu. Gue pun dari awal gue nggak ngikutin 10 jari dan sekarang gue bisa mengetik dengan cepat tanpa teknik 10 jari. Jadi, intinya di tips yang kedua ini, temukan style kalian, ikutin style kalian. Tapi, kalau kalian belum punya style sama sekali, gue sarankan kalian bisa pakai untuk teknik mengetik 10 jari. Untuk teknik mengetik 10 jari, kalian bisa cari sendiri di YouTube, di Google, itu banyak banget tutorialnya ya. Gue nggak mungkin jelasin di sini lagi. Mungkin gue harus bikin satu video khusus lagi kalau mau ngajarin itu ya. Oke, tips yang ketiga adalah hafalkan outlook dari keyboard kalian. Keyboard 90% pada umumnya yang dijual di pasaran, itu adalah keyboard dengan outlook QWERTY. Sebenarnya banyak banget keyboard itu di luar sana. Nah, ada tampilan untuk Tefora dan lain-lain itu sebenarnya banyak. Tapi, yang paling umum digunakan adalah QWERTY. Jadi, kalian nggak usah pusingin dengan outlook keyboard yang lain. Kalian hafalkan untuk keyboard QWERTY. Jadi, contohnya di atas itu ada QWERTY, Ui, Op gitu. Jadi, itu kalian harus sudah hafalkan. Ini kalian penting banget ya untuk hafalkan keyboard ini supaya kalian bisa mengetik dengan lebih cepat dan lebih efektif. Hafalnya sebenarnya itu nggak perlu kayak kalian mau ulangan gitu. Kalian hafalkan satu QWERTY, nggak usah. Paling gampang sebenarnya ada tiga Rho kan. Kalian ingetin aja, oh kalau T itu ada di bagian atas. Kalau H itu ada di bagian kedua. Kalau B itu ada di bawah. Nah, sebenarnya hafalkan itu aja dulu. Nanti makin lama kalian akan hafal sendiri kok sebenarnya. Nah, untuk teknik menghafal ini, paling gampang kalian buka notepad atau wordpad. Kalian buka halaman kosong di komputer kalian atau laptop. Kalian ketik A sampai Z secara burutan alfabet A, B, C, D, E. Nah, itu nanti akan melatih kalian. Oh, kalian udah tau nih. Misalkan A di tengah, B di bawah, C di ini. Nah, lalu kalian lakukan dengan berulang-ulang. Nanti makin lama kalian pasti akan bisa hafal gitu. Nah, kalau latihan A sampai Z sudah lancar, kalian bisa latihan dengan tanpa melihat ya. Jadi, kalian lihat ke monitor kalian. Kalian tinggal tulis A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini jadi melatih muscle memory kalian. Kalian udah inget tuh. Oh, kalau A di tengah, B di bawah, C itu di kiri bawah. Kalau kalian punya keyboard LED juga kalian bisa matikan LED-nya. Jadi, supaya kalian nggak terpaku dengan LED-nya, kalian ada keyboard LED, kalian bisa matikan dulu LED-nya seperti itu ya. Nah, dengan latihan seperti ini, otomatis kalian bakal hafal sendiri outlook-nya. Dan juga kalian pasti bisa mengetik tanpa melihat ke keyboard lagi. Itu yang paling penting. Oke, tips yang keempat adalah latihan. Latihan ini bukan seperti latihan di tips yang ketiga tadi, tapi ini lebih ke latihan kalian mengetik per kata. Tahap ini kalian lakukan kalau kalian sudah bisa mengetik tanpa melihat keyboard lagi ya, seperti yang di tips ketiga tadi. Nah, latihan ini kalian bisa lakukan di beberapa website yang gue sarankan. Yang pertama ada Tenfast Finger, yang kedua adalah Monkey Type ya. Gue taruh juga link-nya di deskripsi. Nah, kedua website ini adalah website yang baik untuk mengukur kemampuan mengetik kalian. Jadi, ketika kalian sudah mengetik nanti 30 detik atau 1 menit, kalian bisa tahu speed atau kata per menit yang kalian punya itu sebenarnya berapa sih. Dari situ kalian bisa tahu, oh, saya sudah bisa mendapatkan 70 kata per menit nih. Nanti setelah kalian latihan-latihan lagi, sebulan ke depan, oh, saya bisa naik nih jadi 80 WPM atau 80 kata per menit. Jadi, kalian challenge diri kalian sendiri, kalian kalahkan diri kalian sendiri, berikutnya kalian bisa naik ke 85, 90, 100, dan seterusnya. Jadi, mengetik ini adalah salah satu keterampilan yang benar-benar menggunakan muscle memory kalian. Semakin banyak latihan, semakin cepat juga kalian bisa mengetik. Oke, tips yang terlima yang terakhir adalah kalian gunakan keyboard yang proper. Ya, pemilihan keyboard ini juga jadi salah satu yang krusial juga ya untuk kecepatan mengetik gitu. Kalau kalian benar-benar pengen mengetik dengan cepat, gue bisa sarankan kalian pakai mechanical keyboard dibandingkan membran keyboard. Jadi, tipe keyboard itu ada dua pada umumnya. Yang pertama adalah membran. Membran itu yang tipe keyboard zaman lama, yang kalau kalian pencet itu agak membal-membal ya. Nah, untuk mechanical keyboard ini dia mempunyai tactile feeling. Jadi, seperti kalau kalian pencet itu, dia ada seperti feedbacknya gitu lah. Ini yang pasti lebih enak untuk diketik, dan juga untuk lebih nyaman membuat kalian mengetik dengan lebih cepat gitu. Seperti yang gue gunakan di depan ini, ini adalah mechanical keyboard dari Digital Alliance yang membuat gue mengetik dengan lebih cepat ya. Otomatis daripada menggunakan membran keyboard gitu. Memang harganya sedikit lebih mahal dari keyboard membran, tapi kualitas dan durability-nya juga pasti lebih oke. Kalau kalian mau beli keyboard seperti ini juga, nanti link pembeliannya akan gue taruh di deskripsi. Dan yang terakhir ini adalah hasil mengetik cepat gue di platform Tenfastfinger. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa membantu kalian untuk mengetik dengan lebih cepat lagi. Yang terakhir tips dari gue adalah latihan-latihan dan latihan. Semakin banyak latihan, semakin cepat juga kalian akan bisa mengetik. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komentar, dan juga subscribe ke channel Ian Tonic. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!